Seorang pemimpin gereja yang wah itu tidak benar itu berbau bagi saya. Jadi betul-betul harus sederhana. Dia juga mengatakan gereja harus mirip rumah sakit di tengah, di tempat pertempuran. Saya pribadi berpendapat bahwa ajaran sosial gereja lebih berpengaruh pada perkembangan perdamaian sosial di Eropa daripada ajaran karma. Jadi itu lebih mengatakan seluruh tenaga kerja diberikan pada perusahaan. Maka dari itu upah harus cukup bisa hidup secara wajar. Termasuk pendidikan anak jadi upah yang cukup umum. Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif episode ke-47. Dan kita hari ini sudah kembali ke Blok M setelah kemarin sebelumnya sempat melakukan rekaman-rekaman di tempat lain. Kembali lagi dengan saya, Ikhlas Tawazun. Dan juga ada Bung Nandito, editor dan cipu tekstual. Ada Bung Bayu di sini, pengamat politik dan juga agama di Indonesia. Musiman. Musiman ya. Dan kemudian kita juga kedatangan Romo Franz Magnus Suseno. Selaku tokoh agama atlet dan juga guru besar di sekolah tinggi, sekolah filsafat Driakana. Jadi suatu kehormatan bisa mendapatkan kedatangan Romo pada hari ini. Nah, mungkin kalau teman-teman mengikuti berita, seminggu kemarin sepertinya sudah ada gambaran gitu ya. Kenapa kita berkumpul di hari Selasa yang indah ini. Untuk mendiskusikan kunjungan yang sebenarnya masih berlangsung gitu ya. Masih berlangsung. Yakni kunjungan dari Sri Paus ke Indonesia dan juga beberapa negara lainnya di Asia Tenggara. Kita bilang Asia Tenggara gitu. Karena kunjungan beliau itu berlangsung dari tanggal 5 kemarin pertama ke Indonesia. Kemudian dilanjut ke Papua Negini, Timor Leste. Dan sekarang sudah berlangsung ya Timor Leste ya. Dan nanti akan berakhir di Singapura. Sebelum kemudian nanti beliau akan kembali ke kediamannya di Vatikan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa teman-teman untuk follow dan juga subscribe di tempat kalian mendengarkan podcast ini. Yakni di Youtube dan juga di Spotify ataupun kanal audio lainnya. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media kontekstual di Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Oke, kalau gitu kita langsung mengenai kunjungan Sri Paus ke Indonesia. Ini kan Sri Paus menjadi kunjungan yang besar gitu ya. Karena merupakan kunjungan yang belum tentu terjadi setengah abad sekali gitu kan. Karena terakhir kunjungan ini sendiri terjadi sebelah di Indonesia juga pernah ya. Di tahun 1989, Johannes Paulus II. Dan sekarang yang datang Paus Ia. Sudah berganti beberapa Paus gitu ya. Sekali ya? Sekali. Cuman periodenya lama. Cuman periodenya cukup lama. Nggak ada tiga periode. Kalau Paus Ia ada. Temannya nggak pakai periode. Nggak pakai periode. Berlangsung terus sampai wafat gitu. Nah. Oke. Kalau gitu mungkin kita tanya dulu. Karena kan di sini yang bukan umat Katolik kebetulan hanya saya sendiri ya. Jadi mungkin. Iya. Sama-sama kru juga bukan umat Katolik. Saya tanya mungkin ke teman-teman Katolik. Gimana sih sebenarnya rasanya Sri Paus datang ke Indonesia? Ini kan jadi sebagai umatnya gitu. Jadi suatu event yang besar banget. Gimana mungkin? Bu Nandi. Ya kalau saya sebenarnya ini apa ya? Suatu kehormatan ya. Paus itu datang. Karena sebenarnya pas 1989 saya belum lahir gitu. Belum direncanakan juga itu. Sama orang tua saya. Cuman sayangnya saya tidak sempat dapat kesempatan untuk melihat Paus secara langsung. Tapi memang saya tunggu-tunggu kedatangannya. Karena memang sejak dia naik, saya ingin saya kelas berapa SMP itu? Kelas 2 atau kelas 1? Memang banyak sekali perubahan dan angin segar yang dia bawa ya. Sebagai orang yang belajar juga agama Katolik ya. Jadi saya pikir kesempatan dia datang itu menurutku impactful sekali. Saya personal. Oke. Merasa sebagai orang Katolik kayak, wah pimpinan saya mau. Dan datang dengan kesederhanaan dikontraskan dengan situasi politik. Ya situasi politik. Dengan penggunaan jet pribadi. Yang kayak gitu kan. Ya ada kebanggaan juga kan. Teman saya yang muslim itu udah bilang, keren juga pimpinan you. Mau pindah Kak? Pintu terbuka gitu ya. Pintu terbuka. Kayak gitu. Oke. Terus kalau dari, mohon gue kembali dulu nih. Untuk kunjungan Sri Paus sendiri. Ini kan kenapa sih kalau menurut kamu ya. Itu kemudian terjadinya di momen ini gitu. Ini kan momen yang sangat spesial. Dan juga Indonesia sebagai negara yang dipilih gitu. Untuk dimenjungi oleh Sri Paus. Ya kalau pendapat aku pasti ngikut sama pendapat Romo Magnis. Jadi kita mungkin tanya dulu sama Romo Magnis. Kira-kira kenapa Romo kok? Kenapa Romo? Ya kenapa Sri Paus Franciscus dari semua negara yang ada itu memilih Indonesia untuk dikunjungi? Kan Paus sebenarnya sudah mengunjungi beberapa negara. Jadi bukan Indonesia. Indonesia dan wilayah antara Indonesia dan Australia. Memang pantesan dikunjungi. Dan tentu kunjungan ke Paus oleh umat katolik. Selalu diharapkan. Itu suatu berkat. Itu merasa gembira, merasa diperkuat. Dan merasa senang. Dan tentu Indonesia suatu negara yang penting. Dalam arti apa Indonesia penting? Indonesia itu negara dengan paling banyak orang muslim di dunia. Satu dari lima orang Islam tinggal di Indonesia. Nah di Indonesia itu umat Kristiani saya kira sekitar 10%. Yang katolik hanya 3%. Jadi minoritas kecil. Nah di Indonesia ada kasus intoleransi, kadang-kadang terorisme. Dan menurut saya terorisme itu termasuk multiridah sabat ke-21 gak akan hilang. Tetapi pada dasarnya umat katolik dan juga umat Kristiani hidup dengan damai. Tanpa takut berkomunikasi, bekerja, beribadat. Di antara mayoritas besar orang-orang muslim. Dan kalau di Bali misalnya orang-orang Hindu. Itu sesuatu yang luar biasa juga. Pantesan Paus datang ke negara itu. Untuk memperkuat hal itu. Oke, oke. Tapi berarti memang kedatangannya itu ditentukan oleh Paus sendiri. Yang menghendaki untuk datang ke Indonesia. Bukan oleh orang lain. Ya tentu saja. Selalu oleh Paus sendiri dia akan punya wawasan. Tapi jelas juga dia membicarakannya. Paus sendiri 87 tahun umurnya. 7 bulan lebih muda daripada saya. Sehingga saya kagum betul. Dia betul-betul harus memikirkan kemana ia pergi. Tidak bisa setiap bulan membuat perjalanan ke luar negeri itu. Karena tidak akan kuat untuk itu. Jadi tentu dipikirkan dengan baik-baik. Dibicarakan baik dengan tokoh gereja di Vatikan. Maupun kemudian juga dengan KWI. Saya kira Duta Besar Indonesia. Juga sangat penting peranannya. Yaitu akhirnya dipilih Indonesia. Lalu Papua New Guinea, Timor Lestia, dan Singapura. Menurut saya sangat masuk akal. Dari suatu kunjungan pastoral istilahnya. Tetapi Romo, apa arti penting Indonesia bagi gereja katolik dan juga bagi Paus Franciscusnya? Karena kalau kita melihat negara-negara di Asia Tenggara, itu kan ada sebagai contoh Filipina. Filipina yang benar-benar merupakan mayoritas agama katolik. Ada juga mungkin Vietnam yang sejarah katoliknya itu sangat dekat waktu penjajahan Perancis. Kenapa Indonesia ini nggak cuma oleh Paus Franciscus, tapi juga Paus-Paus sebelumnya, Almarhum, Yonis Paulus ke-2, dan juga Paulus ke-6. Itu dianggap sebagai negara yang sangat menarik bagi mereka. Kenapa Romo? Indonesia kan negara ke-4 sebesar ditunjukkan. Dan tadi ada India, Cina, Amerika Serikat, dan Indonesia. Lagi seperti tadi saya katakan, disini dalam suatu mayoritas muslim yang besar, 87 persen masyarakat dalam salah satu arti ikut Islam, bersama dengan ombak katolik, sangat relevant. Apalagi Paus sendiri suka mengunjungi negara yang tidak besar mayoritas katoliknya. Ya kan yang terakhir kali tahun yang lalu dia ke Mongolia. Oh ya. Kemongolia kurang dari 2.000 orang katolik, saya juga sedikit erang. Tapi ya. Pernah juga ke Irak Romo kalau nggak salah. Itu beliau datang ke situ. Nah, untuk umat katolik Indonesia, mungkin juga untuk Indonesia, itu tidak hanya sebuah kehormatan, tapi mungkin juga penting. Ya. Juga ada manfaat itu. Ya, ya, ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang disebut kan ini perjalanan beliau itu disebut sebagai perjalanan apostolik. Nah, kalau maknanya dari istilah tersebut sebenarnya apa sih? Karena kalau ya kami yang awam-awam, apalagi saya yang bukan umat, jadi kurang paham begitu artinya. Apostolik berarti perjalanan seperti para apostol, rasul-rasul pertama yang dikumpulkan Yesus, dan yang sesudah kebangkitan Yesus, menyebarkan kabar gembira tentang Injil. Nah, yang mau dibawa Franciscus adalah yang memang menjadi tugas gereja, yaitu memberikan kesaksian tentang Yesus, tentang semangat Yesus, tentang kasihnya. Bukan maksudnya supaya paling banyak orang masuk gereja katolik. Ya, beda-beda. Gereja katolik itu penting diketahui secara resmi mengajarkan bahwa keselamatan oleh Allah ditawarkan kepada semua orang. Tidak hanya yang dibaptis, tidak hanya yang percaya pada satu Allah, bahkan ditulis konsini Vatikan ke-2 itu, bahwa orang yang tanpa kesalahan tidak bisa percaya pada Tuhan, juga ditawari keselamatan. Jadi tidak perlu takut yang orang katolik tidak akan takut, yang tidak katolik nanti gimana masuk surga. Tidak. Itu ajaran gereja sendiri sudah melihat, nah di dalam konsili Vatikan ke-2, ada satu teks namanya Nostreta. Di mana ada satu bab mengenai Islam, di mana Islam dipuji. Di situ juga dikatakan umat katolik supaya menghormati dan menghargai apa yang benar dan suci dalam agama-agama lain. Itu berarti gereja katolik mengakui di agama-agama lain, bukan hanya ada kebaikan, ada yang benar. Suci malah lebih. Suci berarti dari Allah. Jadi meskipun ada perbedaan antara agama, dan kami tidak mengatakan semua agama itu sama, saya anggap itu nonsens besar, semua agama tidak sama. Dan ada perbedaan, kami boleh percaya bahwa dalam Islam, dalam Buddhisme, dalam Hinduisme sangat berbeda. Ada sesuatu dari Allah, jadi bukan sesuatu yang hanya manusiawi itu. Jadi kami terima itu, saya merasa itu dan Paul mungkin juga merasa dengan demikian enak. dikomunikasi dengan mereka yang beragama lain itu. Satu Allah, Allah kita semua. Dan di bawah Allah itu kita harus terima ada perbedaan. Bagaimana kemudian dipersatukan, serahkan pada Tuhan Allah. Tidak perlu kita menyelesaikan masalah itu. Dokter ini yang sangat menarik. Karena saya berdua bertambah lagi. Bukan berarti dalam rangka melakukan pembaktitan masalah, enggak. Ini untuk menyebarkan kabar baik dari Tuhan. Dan tadi juga, jadi saya lebih ngerti, kita bahwa pendekatannya kan bukan cuma eksklusif agama katolik. Tapi juga berkahan buat semuanya, buat bangsa Indonesia. Karena tadi diakuin juga, gimana posisi-posisi dan kebaikan kebenaran dari agama-agama lainnya. Benar-benar. Maksudnya beda dengan umumnya, membawa agama yang lain kan pendekatannya tidak seperti itu. Kalau bisa dibilang. Jadi ini yang cukup membedakan, menjadi distingsi dong. Menjadi distingsi kan dari kunjungan paus. Ini kita harus, enggak ada bias-bias masalah. Oke. Kemudian saya bahas dari satu hal yang paling rame dulu. Nanti kita bakal lanjut ke yang rame nomor dua, nomor tiga. Dari yang paling pertama, yang paling banyak dibicarakan itu tentu dari apa yang terlihat. Dari kunjungan paus. Yang pertama tentunya dari kesederhanaannya. Karena dibandingkan, dilihat statusnya gitu ya. Di dunia internasional, yang memiliki komando atas sumber daya yang tidak sedikit juga gitu kan. Banyak rasanya petinggi agama, kepala negara gitu ya. Yang lebih mewah akomodasinya. Yang lebih wah, yang lebih nyaman. Tapi paus, kunjungan seri paus ke Indonesia menunjukkan, ke Indonesia dan negara lainnya gitu ya. Menunjukkan kesederhanaan gitu. Yang dianggap dilihat oleh semua orang. Bagaimana beliau datang dengan pesawat komersil. Di akomodasinya di kendaranya itu lewat InnovaZenix. Jam tangannya, pesawat serialis. 200 ribu. Satu juta. Tapi satu juta termasuk murah. Murah, iya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya satu gini. Ini apakah memang dari Sri Paus itu sendiri, pembawaannya saya tinggalkan memang seperti itu. Memang beliau kemana-mana itu sederhana. Dan apakah sebenarnya, apakah ada pesan yang ingin disampaikan dari kesederhanaan tersebut. Atau ya sebenarnya karena kebiasaan saya aja begitu. Tapi tentu saja tidak cukup bahwa dia sederhana. Dia yakin bahwa dia harus sederhana. Sejak semula, sejak dia menjadi Paus tahun 2013. Dia menegaskan sesuatu yang misalnya ditegaskan oleh teologi pembebasan di Amerika Latin. Bahwa gereja harus menjadi gereja bagi orang miskin. Bahkan gereja orang miskin. Gereja di mana orang miskin kerasan. Seorang pemimpin gereja yang wah. Itu tidak benar berbau bagi saya. Jadi betul-betul harus sederhana, tentu sederhana tidak berarti selalu harus ikuti miskin. Tapi dia yakin, dia juga mengatakan gereja harus mirip rumah sakit di tengah, di tempat pertempuran. Nah disitu itu ada darah dan nanah itu berbau. Dia juga mengatakan para gembala harus berbau seperti tomba-tomba yang dikembalakan. Jadi bagi dia itu sangat penting bahwa gereja betul-betul sederhana dan sama sekali tidak mewah. Kalau perlu kemewahan, kan melihat Yesus. Yesus itu lahir bahkan tempat penginapan itu rupa-rupanya mereka tidak bisa bayar. Lahir dalam suatu kandang. Keluarga yang miskin. Tidak pernah berhubungan dengan yang kaya raya. Umat Kristian ini pertama, Paulus menurut ikat. Ingat kalian, kalian tidak ada yang orang besar, tidak ada yang orang yang penting. Itulah orang yang kecil yang dipanggil. Kesaksian bagi Kristus adalah menunjukkan bahwa kita bisa bahagia dan kalau bisa sedikit memancarkan semangat kasih dan pengampunan dan bila rasa Kristus dalam masyarakat itu lah. Oke. Tapi kalau itu diterima oleh masyarakat di sini. Bahkan ada yang ikut-ikut menyewa Inofazinik. Presiden Jokowi. Tapi Romo bagaimana kemudian gereja katolik? Khususnya Paus ya. Kemudian menghadapi realita bahwa enggak semua umat katolik yang bisa dalam randa kutip memiliki kehidupan yang sederhana Romo. Gereja menerima orang seadanya. Di dalam gereja tentu juga ada orang kaya dan ada yang berkuasa dan misalnya berkuasa secara politik. Di situ penting adalah bagaimana mereka membawa diri. Salah satu hal yang sangat penting adalah kita menjadi bahagia bukan karena kita mencari kebahagiaan tetapi membuat bahagia orang lain. Kalau ada orang yang terakhir hidup kita merasa syukur bahwa kita mampir di hidupnya saya kira di Tuhan Allah itu sudah akan diperhatikan. Nah orang yang kaya misalnya punya jutaan dolar atau itu asal dia betul memakainya juga demi kebaikan, keuntungan orang lain ya tentu tidak dilarang. Hanya kalau orang gereja sendiri kaya raya usutu kaya raya itu akan ada rasa yang tidak enak. Oke, oke. Oke. Dan tadi juga Romo membahas tentang bela rasa kalau nggak salah. Dan itu kan menjadi salah satu slogan yang dibawa sama Sri Paus. Yang pertama iman, kedua persaudaran kalau nggak salah. Dan ketiga juga bela rasa. Apa alasan dibalik Sri Paus memilih tiga kata ini untuk dijadikan slogan kunjungan ya Romo? Iman itu jelas. Paus mau memperkuat bahwa umat katolik tetapi juga yang lain-lain percaya pada Tuhan. Itu namanya iman. Jadi bahwa kita yakin sadar kita ini tergantung dari Tuhan itu adalah yang ditunggaskan Yesus untuk menyebarkan kemana-mana bahwa kita ini boleh berharap karena dikasih oleh Allah. Jadi tentu iman itu yang pertama. Kalau orang tidak beriman lebih sulit. Tentu saja ada orang yang misalnya tidak beriman karena dia ateis. Di Indonesia kata ateis masih sangat mengkhawatirkan. Saya kenal orang bukan orang Indonesia yang ateis. Mereka itu belum tentu kurang baik daripada orang yang teis dan orang katolik. Kalau mereka mengikuti suara hati itu juga semacam iman. karena bersama hati sadar atau tidak sadar mereka disapa. Olyalah yang mengatakan kau harus baik selalu tidak baik. Nah, yang persadaraan itu sangat penting. Sebetulnya Yohannes Paulus II sudah mulai. Dia yang mengajak pemimpin-pemimpin agama-agama untuk bersama-sama mendoakan damai di Asisi. Tahun 87 saya kira. Kemudian lagi beberapa kali itu terjadi. Jadi itu bukan hanya Franciscus tapi Franciscus bagi Franciscus situasi dunia sekarang begitu banyak perang begitu banyak salang membunuh itu sesuatu yang gawat. Dia harus mau membawa persaudaraan. Nah, di sini Indonesia begitu penting. Di Indonesia itu sekarang hubungan antara orang Kristiani juga Katolik tidak hanya Katolik dengan agama-agama lain khususnya dengan Islam menjadi baik. Sudah sebelum Paus datang tidak ada kaitan dengan itu. Kalau kami punya masalah kami bisa bicara dengan orang-orang NU dengan Muhammad ya hubungan sudah tidak saling mencurigai tetapi saling mempercayai dan saling dukung. Karena itu juga pimpinan Muhammadiyah pimpinan NU menyambut baik itu bukan sesuatu yang politis. Mereka betul-betul mengerima. Nah, ini sesuatu yang mau diperkuat oleh Paus dan barangkali juga mau menjadi contoh di tempat lain di dunia. Menurut saya juga hubungan agrab beliau dengan tokoh-tokoh Islam yang sangat mengharukan tentu. Seluruh acara di istiklal itu saya kira keseluruh dunia itu. Itu sesuatu yang amat penting dan itu dikandang nambila rasa bahasa Inggris compassion itu suatu sikap hati yang sebetulnya diharapkan dari orang yang mengikuti Tuhan. Bukan menutup diri bukan benci bukan iri hati bukan balas tundang compassion ikut merasakan merasakan begitu banyak perasaan yang bingung dan kacau pada orang lain ikut merasakan mengerti mendukung kalau bisa memberi semangat sekurang-kurangnya ada dekat. Termasuk penderitaan salah satunya termasuk penderitaan tentu saja itu namanya bila rasa ikut merasakan itu menarik ya Romo karena bicara perdamaian juga Jun waktu Presiden Jokowi itu bertemu dengan Sri Paus di sana kan salah satu isi bidata yang disinggung sama Sri Paus itu mengenai Binegatung Galika nah ini kenapa kok bisa ada semacam kedekatannya Romo antara Fatikan Sri Paus dengan frasa Binegatung Galika apakah frasa Binegatung Galika diajarkan di Roma di seminari-seminari atau emang ada semacam diulangi diulangi oh diulangi apakah frasa Binegatung Galika ini itu diajarkan di Roma di seminari-seminari sehingga para Paus dan juga agamawan familiar atau ini merupakan salah satu dari pendalaman Sri Paus tersendiri sebelum datang ke Indonesia saya kira kalau orang mengikuti Yesus dia harus tidak rasa itu bahwa kami sering masih keras hati dan sebagainya dalam kerja selalu diketahui merupakan dosa kekerasan hati kebencian dosa jadi ini bukan sesuatu yang khusus perlu dipelajari di seminari itu termasuk pesan inti Yesus yang mengikuti Yesus seharusnya tahu kebanyakan orang Kristiani tahu perumpamaan mengenai orang Samaria yang membantu dia jalan dari Yerusalem ke Yerisho itu disitu ketemu orang yang terluka dirampok oleh begal dan sebagainya menarik juga Yesus mengatakan pertama ada seorang imam imam Yahudi lewat menghindar kemudian seorang lewit itu orang yang dianggap paling suci di dalam Yahudi kemudian datang orang Samaria orang Samaria adalah orang yang ke Yahudiannya tidak diakui betul dianggap setengah-setengah dia melihatnya membantu orang itu membalutnya membawanya ke penginapan membayar yang punya penginapan supaya dirawat setiap orang Kristiani tahu bahwa seharusnya kita bila rasa seperti orang Samaria itu supaya orang merasa bahwa hati kita terbuka kita lihat orang menderita kalau bisa bantu ya bantu jadi tadi sudah cukup banyak disinggung terkait perdamaian yang menurut saya juga menjadi tema utama yang dibawakan oleh Sri Paus karena kan kalau tadi soal kesederhanan itu kan kebanyakan interpretasi kita-kita aja orang-orang nah tapi perdamaian ini menjadi pesan-pesan yang disampaikan baik dalam kunjungannya di Indonesia Papua New Guinea dan juga di Indonesia yang sudah terjadi sekarang nah sebenarnya saya penasaran ya itu Romo sebenarnya konsep perdamaian yang dimaksud oleh Paus ini seperti apa sih karena beliau banyak menyinggung soal perdamaian antaragama itu satu kedua antar etnis juga tapi beliau juga menyinggung berkaitan dengan keadilan dari pengelolaan sumber daya alam misalnya seperti tambang dan lainnya dan juga yang generasional itu sifat antara dengan generasi muda jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya messaging dari perdamaian Sri Paus ini ya tentu Paus mau mengatakan supaya berhenti saling membunuh saling memusuhi saling mengancam dan sebagainya beliau juga sangat memperhatikan perang-perang yang sedang terjadi perang di Gaza perang di Ukraina terhadap Ukraina beliau pernah mengatakan sesuatu yang menurut saya sangat penting hanya dia memakai kata yang mungkin keliru karena dapat dari yang bertanya bahwa harus berani untuk membawa pentera putih pentera putih itu pentera penyerahan tapi dia mengatakan supaya berunding kalau tidak berunding misalnya Ukraina akan hancur Paus yang mengatakan di Ukraina mereka marah saya tetap merasa yang menunjukkan jalan adalah Paus begitu juga dia mendukung Palestina dan juga mendukung Israel atas eksistensinya tetapi perang itu berakhir dari perang seperti itu tentu lalu permusuhan segala macam yang bisa melayarkan perang dia membawa Yesus dan Yesus Paus itu tidak bisa membawa permusuhan dia mengatakan membawa perdamaian rekonsiliasi pengampunan itu dan Paus mau membawa itu di dalam perjalanannya sebagai pesan Paus juga yakin bahwa sebetulnya mereka yang menerimanya tahu tentang hal itu jadi dia mau memperkuat itu kita di Indonesia sudah belum Paus datang bahwa hubungan antara umat peragama harus baik dan sudah menjadi lebih baik justru karena itu kunjungannya yang begitu polos jujur sederhana dan terbuka bagi agama lain seperti saya lihat di Istiqlal itu itu sangat mendukung sesuatu yang sudah ada itulah yang efektif oke bukan dia datang aku beritahu kamu yang kamu belum tahu justru tidak dia memperkuat justru memperkuat kalau ini Romo ini kan Paus ini sebenarnya pas-pas itu sejak dia dilantik memang banyak muncul ide perdamaian dan seperti yang Romo menjelaskan ide perdamaiannya itu jangan perang dan seterusnya dan menyakiti cuman kan dia memperluas itu di banyak aspek juga isu perdamaiannya misalnya perdamaian antara hubungan manusia dengan alam ya terlebih di Encyklik Laudato Si misalnya dia sangat membahas isu lingkungan itu satu terus yang kedua sepengetahuan saya di dalam ajaran itu Paus juga membahas soal perdamaian antara relasi manusia yang bukan perang tapi lebih ke arah eksploitasi manusia lain misalnya mengeksploitasi manusia lain baik secara politik maupun ekonomi ya menurut Romo dalam prosesnya itu misalnya kan itu kan ajaran yang dia teruskan ya dari 2013 nah di dalam kunjungannya kemarin di Indonesia kan dia sebenarnya juga menyinggung itu kalau menurut Romo itu gimana? ya itu kan sesuatu yang bagi Paus Franciscus amat penting dia menjadi termasyur dan ada juga yang merasa tersinggung waktunya tahun 2014 saya kira mengatakan ekonomi seperti itu adalah kematian jadi keras sekali dia mengutuk mengutuk kapitalisme suatu perekonomian yang hanya mencari untung kekayaan dan tidak memperhatikan mereka yang butuh jadi yang tidak inklusif tetapi eksklusif dan itu bagi Paus Franciscus penting Paus Franciscus juga sangat sadar akan ancaman keamburukan lingkungan hidup alami yang disebabkan oleh manusia tapi disitu Paus menegaskan di dalam ensiklik Laudato Si yang terkenal sesuatu yang umumnya saya lihat tidak banyak diperhatikan yaitu bahwa yang paling menderita karena keamburukan lingkungan hidup adalah orang lemah dan miskin jadi 50% masyarakat yang dibawa yang kaya selalu masih bisa mencari tempat yang tidak kebanjiran masih ada kendaraan masih ada AC dan sebagainya tapi orang kecil di kampung kalau suhu menjadi lebih panas lagi sulit mendapat air semuanya kotor mereka betul-betul terancam Paus menegaskan hal ini saya anggap sangat penting jadi bukan hanya pada umat manusia pada umumnya tetapi demi rasa keadilan rasa perhatian bila rasa dengan orang begitu banyak orang kecil dan miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa ambil Bangladesh itu orang yang terus-menerus kebanjiran dan sebagainya ini yang menarik berarti kan maksud saya itu yang bisa diketahui kemudian seruan perdamaian ini tidak hampak alias sudah damai tapi ada ada landasan yang kemudian bagaimana membuat relasi antara manusia antara manusia dengan alam itu kemudian bisa menjadi fondasi dari perdamaian karena kalau salah satu yang saya temukan menarik itu ada katanya opus justitiae paks perdamaian adalah karya dari keadilan jadi keadilan itu juga yang harus ada dan kalau seperti yang disebut sama Romo tadi rempaknya ini banyak berkaitan dengan bagaimana kita itu melakukan bila rasa agar ada solidaritas masyarakat antara masyarakat dan juga kemauan untuk menjaga dengungan juga dalam hal itu dan yang menariknya dari ini ada juga beberapa yang dikritik dari penguasanya sendiri itu justru ya karena kekerasan justru sering muncul kalau penguasa berusaha menyeragamkan menyeragamkan itu pesan paus waktu di istana negara di istana negara dia bilang nah ini menurut saya sebenarnya tokoh-tokoh toko agama dan juga tokoh kultural itu menjadi satu dari sedikit pihak yang bisa soften the edges of capitalism bisa memperhalus kapitalisme kita gak menafikan kalau kapitalisme mendominasi dunia kita sekarang tapi pushback atau perlawanan terhadap kapitalisme itu dari mana sekarang karena kita lihat dari blok komunis di Soviet dan negara-negara yang anti terhadap kapitalisme itu sudah bangkrut sekarang dan ini dimana peran-peran penting ketika negara sekarang juga seringnya menjadi representasi dari modal dari kapitalisme itu tokoh agamawan seperti Paus ini untuk berani bicara dan speak up untuk kemaslahatan bersama tidak hanya demi akumulasi modal saya masih saya ini penasaran dengan sikap gereja soal hibungan ini gereja itu kan ini agak polemik ya menolak tambang di Flores itu gereja itu maksudnya siapa? gereja katolik gereja katolik itu saya dari Flores Romo dan itu beberapa saya tahu persis tambang itu beberapa kali mau dibuka di Flores terlebih geotermal bahkan jadi proyek strategis nasional dan saya rasa gereja di sana itu betul-betul hadir untuk mengadvokasi lingkungan gitu dan sangat terinspirasi terlebih teman-teman dari kelompok Francis kan ya dan terinspirasi oleh Paus Francisco sendiri itu untuk menolak tambang gitu kan nah ini pertanyaan saya itu ini apakah sikam gereja yang menolak tambang dan sangat lingkungan sangat memperhatikan lingkungan itu baru datang setelah Paus Francisco ada yang kata Paus Francisco kalau pergi sebelumnya itu sudah ada karena hal seperti tambang itu kan bukan sesuatu yang bisa diurus oleh gereja gereja universal bahkan gereja Indonesia jangan mengatakan tambang tidak boleh ada yang boleh dia tuntut kalau ada tambang jangan melanggar hak azasi mereka yang terkena daripadanya dan sebagainya yang tahu itu yang lokal yang lokal bisa mengatakan apakah kan tambang ada di seluruh dunia tidak semua tambang itu perlu ditolak jadi gereja dan Paus seandai kata bicara mengenai hal-hal seperti itu akan agak sedikit ridiculus menggelikan jadi jangan masuk dalam hal ini tapi gereja lokal harus kalau dia melihat bahwa disini ada orang digeser itu dia bicara jangan dia lalu kong kali kong dengan yang berkuasa dan itu tentu didukung oleh Paus tapi Paus tidak akan bicara secara konkret seperti itu itu bukan tugasnya kalau dia menjadi sama negara oke oke nah berarti benar itu gereja hadir untuk untuk menolak tambang yang merusak ini yang tadi saya maksud keren keren nyambung berarti nyambung nah Romo kalau begitu ya seperti yang kita dengar di sana negara seperti yang kita dengar juga di beberapa tempat ketika Sri Paus berkunjung di Indonesia beliau itu kan berbicara memperingatkan semua orang dengan cara yang tidak langsung gitu ya tapi dengan mengajuk kepada fenomenanya dan saran beliau sebagai pemuka agama bagaimana harapan gereja katolik persan-persan ini bisa diterima oleh orang-orang yang dimaksudkan oleh Sri Paus pada saat membicarakannya Romo tentu kalau itu orang-orang gereja ya tentu diharapkan bahwa pertama banyak yang langsung lewat media mengikuti Paus tetapi apa yang ditekankan Paus seharusnya diteruskan oleh para pemimpin umat oleh para uskup oleh para pastor oleh mereka yang mempengaruhi umat para teolog itu harus belajar dari apa yang dikatakan Paus dan itu harus ditekankan terus tentu membantu bahwa yang dibawa Paus bukan sesuatu yang sama sekali baru tapi mungkin dia menekankan sesuatu yang kadang-kadang diabeikan misalnya kalau gereja hanya memikir mengenai ibadat itu tidak cukup kalau gereja harus menjadi tidak semua akan menjadi seperti Mother Teresa dalam Kolkata yang puluhan tahun itu karena melihat ada orang miskin di pinggir jalan akan mati begitu saja dia merasa kok aku bantu mereka sebuah mati secara wajar dan terhormat itu saja dia punya waktu untuk memikirkan diri sendiri nah sesuatu dari itu harus memancar kepada umat katolik juga dan mengingat bahwa ini kesadaran ini bukan kesadaran eksklusif katolik teman-teman kami katolik protestan Islam pada tasanya juga mau keadilan jadi ini dukungan bagi semua bukan mengatakan nah kami katolik yang paling hebat di dalam hal ini itu sama Paus Franciscus sama sekali tidak membuat seperti itu itu sangat penting oke jadi lagi-lagi ini pesan universal untuk semua pihak sebenarnya luar biasa pertanyaannya adalah yang diberikan pesan ini atau menangkap pesannya atau tidak ini kita membantu menyebarkan pesan bisa dimaknai seperti itu nah ini romosa tuh pesan ya yang menarik soalnya homily di katedral waktu itu bukan homily tapi ceramah Sri Paus itu beliau mengatakan kalau Indonesia Indonesia Anda mungkin berdiri di atas tambang emas terbesar di dunia tapi ketahui lah kalau harta kekayaan terbesarmu itu adalah toleransi dan juga kerukunan apakah Sri Paus itu melihat permasalahan toleransi dan juga kerukunan ini Romo sebagai isu yang masih harus diperhatikan di Indonesia atau ya itu merupakan satu isu di antara lainnya tapi merupakan yang paling penting itu tentu karena Paus sebelum ke Indonesia mendapat briefing mengenai masalah-masalah yang ada disini disitu juga termasuk bahwa toleransi itu sesuatu yang terus-menerus harus diperjuangkan dan Paus merasa bahwa sekurang-kurangnya harus menyinggung itu supaya mereka mengharapkan itu dari beliau tidak kecewa maka dia mengatakan itu di katektral itu kan tidak besar-besaran Indonesia harus lebih toleran atau itu dia tidak mengatakan seperti itu hanya mengatakan seperti ingatkan dan itu tidak hanya bagi kami saya satu setengah minggu yang lalu diundang mahasiswa dari UIN Banten di Serang untuk bicara mengenai toleransi dan moderasi beragama saya juga heran sedikit jadi ini lagi-lagi mau mendukung yang ada di Indonesia Franciscus tidak mau eksklusif dan sedikit dia mau menyinggung hal-hal yang aktual dibicarakan tentu umat minoritas selalu memikirkan intoleransi kalau masih ada kasus intoleransi tetapi tidak bisa dikatakan bahwa di Indonesia ada suasana intolerans maka cukup kalau itu disebutkan teman-teman dari agama-agama mayoritas melihat itu mereka juga tidak dukung intoleransi ini saya kira hanya itu yang dimaksud Paus Franciscus berarti itu bukan sebagai sesuatu yang harus dikencangkan tapi sebagai harga yang sudah ada dan harus dikencangkan wordingnya ini udah sering ton internasional udah beda oke saya sekarang akan lanjut ke observasi yang kita berkaitan dengan sejarah yang terlalu baik yang cukup dekat ataupun yang agak jauh nah sebelum sudah ada kunjungan juga pada 1989 dari Paus Johannes Paulus kedua sebenarnya saya mau tanya umum aja kira-kira apa sih perbedaannya gitu dengan kunjungan Paus Franciscus sekarang atau justru lebih banyak persamaannya gitu boleh dari Romandum saya sebetulnya tidak ingat lagi waktu Paus Paulus ke-6 datang ke sini tapi tentu dua Paulus yang sebelum Franciscus datang ke sini juga mau memberi semangat kepada umat mau menunjukkan apresiasi pada pemerintah termasuk pemerintah Soeharto dan tepat ditunjukkan apresiasi bahwa umat Katolik di Indonesia bisa hidup dengan damai dan baik dan mendukung itu saya kira itu dua Paulus membuat itu kunjungan dua Paulus itu juga di Indonesia disambut baik tidak dirasa sebagai sesuatu pengaruh tentu pada Johannes Paulus ke-2 ada fakta yang saya kira semua mengetahui yaitu saya gak tahu dia yang memainkan peranan historis dalam keruntuhan komunisme Soviet itu dia dia di tahun-tahun yang sama itu dia sangat anti-komunis karena itu dia juga terlalu keras menentang teologi pembebasan padahal lalu di dalam encyklik Sentesimus Anus yang mengingatkan suatu surat Paus Leo ke-13 seratus tahun sebelumnya mengenai keadilan sosial sebetulnya mengajar hal-hal yang oleh teologi pembebasan juga diajarkan dia khawatir jangan terpengaruhi oleh maksisme dan komunisme Paus itu tahun 79 datang ke Pulandia yang komunis betul itu dan partai komunis bingung sekali bagaimana menanggapi Paus Paus ya berdoa nah itu sedikit latar belakang kedudukan historis Paus itu Paus itu juga sangat terbuka pada agama lain saya tadi sudah menyebutkan doa bersama di Asisi adalah Paus Janus Paulus kedua yang dalam satu tulisan tahun 1991 menulis bahwa apapun yang baik di dunia tidak mungkin tanpa roh Allah dan karena itu roh Allah tidak hanya ada dalam gereja dia mengatakan melainkan ada di mana-mana ada kebaikan jadi dia mengatakan kami orang katolik harus melihat bahwa roh Allah bekerja juga di luar umat katolik dalam umat lain di mana ada kebaikan jadi dia membuka wawasan gereja terhadap hal itu dia merehabilitasi Galileo Galilei 200 tahun kemudian 300 tahun kemudian dan minta maaf kok gereja bisa begitu jadi ini hal-hal yang penting dari Paus Johannes Paulus kedua dan saya waktu itu mengalami beliau bersama Nukulis Majid kami duduk berdampingan tiap majaya saya tidak lagi ingat apa yang beliau katakan tapi kami merasa mantap dan gembira begitu iya iya begitu oke ya jadi tadi sebenarnya menarik itu kan kita lihat tadi udah disinggung beberapa perubahan dalam kepausan itu sendiri ya dalam beberapa periode paus yang berbeda dan sebenarnya pandangan nah itu yang sebenarnya menarik juga karena kalau kita tinjau lebih jauh lagi gitu ya mungkin peran paus itu sangat bisa dibilang ya cukup sangat jauh dari ada paus yang sekarang gitu ya kemudian menyerukan perdamaian gitu karena kalau kita tinjau satu milenium yang lalu gitu misalnya ya paus kan juga memainkan peran justru dalam peperangan gitu ya perang sering dan lainnya nah sebenarnya tadi kan disebutkan terkait paus Johannes Paulus tapi untuk seruan dari yang lebih kalau yang saya bilang ya mungkin lebih secara konvensional agama namanya kan mobil agamanya gitu dulu terjadi di masa-masa abad pertengahan mungkin kita bisa bilang menuju paus yang sekarang itu pesannya lebih universal terkait perdamaian itu sebenarnya terjadinya bagaimana sih untuk di dalam kepausannya itu sendiri dan juga di dunia ini kita bisa kemudian melihatnya akhirnya positif gitu jadi mungkin juga harus diperhatikan bahwa paus Franciscus itu betul-betul membuka dan mau bicara dengan siapa saja saya tidak tahu apakah ia sendiri mencoba bicara dengan Imam Kamini di Iran tetapi tetapi misalnya hubungan dengan Cina Cina menyadari bahwa paus tahu bahwa sistem Cina tidak lagi seperti sistem Soviet di Uni Soviet waktu paus terbang ke Mongolia lewat Cina dia kirim salam kepada rakyat Cina ternyata dijawab oleh pemerintah Cina dengan gembira bahwa man dapat salam dari paus yang terbang paus Franciscus juga berhasil mencapai sesuatu yang bagi gereja katolik begitu penting mengakhiri perpecahan gereja katolik di Cina antara gereja yang resmi diakui oleh pemerintah tetapi tidak oleh wadudkan dan gereja apa namanya di hidden church itu sekarang semua uskup disana disitu baik oleh vatikan oleh paus harus maupun oleh pemerintah Cina jadi paus melihat bahwa Cina itu satu realitas yang harus terima dan itu kepositifan paus itu begitu juga waktu dia ke Abu Dhabi ke Timur Tengah ya lalu berhasil dengan Ahmad Al Tayyib itu Imam besar Al Azhar mencapai suatu persahabatan mereka beberapa kali ketemu rangkulan dan sebagainya saya anggap itu bagus simbolis bagi juga bagus untuk hubungan antara dua umat itu umat Islam dan umat Katulik itu jadi kalau kita lihat secara secara kalau kita bilang diplomatis sangat aktif dan itu menjadi bentuk utama untuk kemudian bisa membawa pesan-pesan tersebut dan juga memainkan peran untuk menyebarkan perdamaian di seluruh dunia nah tapi pertanyaan saya mungkin lebih ke tepatnya mulai kapan ada perubahan signifikan itu dari menuju ke kepausan yang kemudian menyebarkan pesan-pesan yang lebih universal Romo sebetulnya perlan pesan perdamaian itu termasuk pesan yang selalu dibawa paus misalnya paus benedik kelima belas waktu perang dunia pertama amat sangat berusaha dalam suatu perang yang tidak masuk akal dan bunuh puluhan juta orang dan sebagainya jadi itu bukan sesuatu yang baru yang sebetulnya baru tetapi sekarang kita dalam situasi dunia dimana segala macam perang itu bertambah kita misalnya selalu dengar tentang Ukraina tentang Gaza di Sudan perang yang mengerikan tetapi juga di Ethiopia Ethiopia itu negara mayoritas Kristiani tetapi ada perang saudara dan Sudan Selatan yang mendapat kebebasan dari Sudan yang agama mayoritas adalah Kristiani sesudah satu tahun pecah perang pecah perang juga atas dasar etnik ini situasi yang sangat gawat saya kira bagi Paul Franciscus juga mengejutkan jadi dia merasa aku harus berbuat apa yang bisa kulakukan untuk mengatasi itu apa bisa atau tidak ya kita lihat lalu melihat situasi di Indonesia dimana pada dasarnya kita hidup bersama dengan damai dalam negara yang normal dimana kita bisa bicara satu sama lain dimana orang katolik mudah bicara dengan orang muslim ini tentu bagi Paul menarik untuk seakan akan memberi berkatnya pada itu supaya itu dilanjutkan oke oke jadi Indonesia ini juga menjadi pembelajaran mungkin ya Romo untuk menciptakan perdamaian dan juga kerukunan negara-negara lain tapi bagaimana cara kemudian Sri Paus itu membawa pelajaran Indonesia ke negara-negara lain yang mungkin membutuhkan pelajaran tersebut mungkin bukan Sri Paus membawa itu mungkin media membawa itu kalau kita melihat bagaimana Imam Besar Istiqlal Narudin Umar itu dua kali mencium kening Paus dan Paus yang duduk mencium tangan beliau itu punya simbolik yang kuat itu dibawa ke seluruh dunia itu tidak perlu Paus bicara mengenai itu saya kira bicara sendiri mungkin juga bagi beberapa orang gereja orang katolik di Eropa untuk yang banyak terkena Islamofobi Islamofobi itu masalah media karena good news is bad news bad news is good news segala hal yang baik dari Islam tidak pernah masuk di dalam media tapi kalau ada seorang Muslim melakukan suatu teror tentu besar-besaran jadi yang muncul dalam media hanya hal-hal yang menakutkan muncul Islamofobi nah gambar-gambar seperti Paus di Istiqlal dan cara bagaimana beliau diterima tidak hanya di Istiqlal itu membantu untuk membongkar paham-paham itu sekurang-kurangnya dalam pandangan orang katolik di dunia itu penting sekali saya anggap penting orang katolik itu jangan punya pandangan sempit mengenai agama lain Paus itu akan membantu di situ oke sebagai pesan moral yang ditampilkan di dunia kalau ini Romo ini sedikit ini ya mengulang kembali gereja itu kan semasa hidupnya tidak selamanya itu tidak dari awal sampai akhir selalu ingin terlibat dalam isu-isu sosial sampai menyerukan kita harus damai karena memang ada masa di mana gereja justru kalau perang bisa perang nah ini mungkin lebih ke arah sejak kapan misalnya gereja itu mulai memutuskan sebagai satu institusi besar kita harus terlibat tidak bisa sekedar apa ya tidak bisa kita sebagai pengkotbah tapi kita harus bersama-sama dengan umat justru mengurusi isu sosial mungkin kalau saya lihatnya dari ini ya waktu gereja memutuskan untuk membentuk ajaran sosial gereja itu kapan itu secara tahunnya itu di dalam abad ke-19 dan azarham pertama dari Leo ke-13 saya pribadi berpendapat bahwa ajaran sosial gereja lebih berpengaruh pada perkembangan perdamaian sosial di Eropa daripada ajaran Karl Marx jadi itu itu lebih mutu saya lihat dalam enciklik itu dia menegaskan dua hak buruh yang waktu itu belum jelas yang satu itu namanya upah keluarga dia mengatakan seorang buruh itu pekerja seluruh tenaga kerja diberikan pada perusahaan maka dari itu upah harus cukup bahwa dia dengan seluruh keluarga bisa hidup secara wajar termasuk pendidikan anak jadi upah yang cukup ini yang pertama yang kedua yang kedua mungkin lebih penting lagi dia membela hak buruh untuk membentuk serikat di Inggris waktu itu serikat buruh masih dilarang padahal dengan serikat buruh mereka bisa memperjuangkan sendiri tapi sebetulnya disitu ada perkembangan yang sekarang sangat memanukan kami itu Perang Salib di abad ke-11 abad ke-12 itu pun tidak dipimpin oleh Paus tetapi oleh para raja-rada Kristiani salah satu Perang Salib itu mampir di Konstantinopel dan menjarah Konstantinopel itu yang Kristiani jadi itu buruk betul itu kemudian berhenti dalam masa pencerahan di abad ke-17 negara tidak lagi mengizinkan campuran gereja sama sekali di dalam hal politik disitu yang gereja sudah menarik diri disitu tapi bahwa perang sesuatu yang amat sangat gawat saya kira betul-betul disadari baru dalam pengalaman abad ke-21 ke-20 dengan Perang Dunia pertama yang tidak masuk akal kita melihatnya mengapa Jerman Austria dan Turkey berperang dengan Inggris Perang Amerika dan 20 juta orang mati yang masuk akal itu lalu kemudian ideologi-ideologi yang jahat Marxisme Leninisme yang dalam menurut suatu buku yang disebut buku hitam komunisme terbit tahun 1998 di Pransis oleh komunisme sekitar 100 juta orang mati secara tidak wajar tidak dihitung yang mati dalam perang seperti perang Vietnam Nazi Jerman lebih jahat lagi untung hanya 13 tahun berkuasa membunuh 13 juta orang termasuk 6 juta orang Yahudi yang sengaja mau dibunuh itu membuat gereja mengerti waduh dan di konsili Vatikan kedua mereka lihat kami harus menolak perang kami harus menolak kekerasan kami harus mendukung persaudaraan dan sebagainya jadi itu memang tidak dari Franciscus tapi Franciscus sangat konkret bicara sekarang dan saya kira didengar juga oke nah ya tadi kan akhirnya dapat gambaran nih kira-kira transformasi gereja itu seperti apa nih mungkin terakhir ya akan sedikit coba masuk ke aspek hubungan internasional ini teman-teman kita tidak jadi focus katolik aja karena menurut saya berarti menarik gitu kan peran peran gereja gereja katolik dengan perdamaian itu berarti muncul kemudian setelah dia tidak bisa lagi ber apa ya cawe-cawe dalam urusan negara gitu kan jadi dia bisa lagi ikut campur karena sudah ada pemisahan antara negara dan negara dan oleh karena itu ya dia kemudian bisa mengembangkan aspek yang sebenarnya sangat jarang dilihat dalam hubungan internasional yang ini aspek cara ide idealisme gitu kan karena kita biasanya bicara kalau hubungan internasional ya kita bicara power dong kita bicara kekuatan militer ekonomi kita bicara kekuatan ekonomi tapi budaya dan gak ada orang gak ada aktor internasional yang kita bisa bilang ya yang bisa menunjukkan kekuatan ide itu gimana kekuatan ide itu kayak gimana sebenarnya nah disini kemudian gereja katolik dan paus yang kemudian sudah mengembangkan ajaran sosial tadi telah mengembangkan ajaran perdamaian itu kemudian masuk sebagai kalau bisa saya bilang tokoh yang paling signifikan gitu secara ide yang kemudian terus kontinu ada dan menyebarkan ide-ide perdamaian lewat usaha-usaha diplomasinya lewat interaksinya dengan pihak-pihak yang berbeda agamanya dengan pihak-pihak yang mungkin secara negara hubungannya agak antagonis begitu tapi itu kemudian bisa membantu membawakan perdamaian tanpa kemudian harus mengerahkan secara kekuatan ekonomi dan itu menurut saya peran Pak Sri Paus yang harus sangat diapresiasi di dalam konteks dunia saat ini begitu ada yang mau ditampakkan kalau saya begini Romo ya ketika ini lebih teknis di dalam gereja ketika gereja misalnya memutuskan untuk mengatakan A itu kan tidak mungkin keputusan Paus sendiri dalam artian misalnya soal ajaran sosial gereja tadi itu saya pikir apakah bisa dijelaskan mungkin Romo soal proses dibaliknya sampai misalnya kewajaran sosial gereja itu kita perlu bilang ini itu siapa-siapa saja yang terlibat di dalam gereja kelompoknya yang kayak begitu seperti itu sih Romo kalau misalnya Romo ya tentu ajaran sosial gereja muncul dari gereja menyadari situasi mereka yang bersangkutan maka Leo ke-13 menulis encyklik yang 40 tahun kemudian Pius ke-11 sudah tahu lebih perkembangan mereka buruk dan sebagainya Johannes ke-23 memperluas wawasan tidak hanya dari dunia industri tetapi juga misalnya buruk tani dan sebagainya hak atas tanah Johannes ke-23 juga yang akhirnya melakukan sesuatu yang lama ditunggu gereja dia mengakui hak asasi manusia dan encyklik pacemen teris gereja di apa ke-19 di dalam hal sosial dia sangat maju tapi dalam etika politik dia masih kena trauma revolusi Pransis dimana atas nama kebebasan kesamaan dan persaudaraan lebih dari 2000 imam suster dia mati bayangkan di negara yang katolik bayangkan tidak banyak negara dimana 2000 orang itu shock bagi gereja abad ke-19 ide seperti demokrasi itu semua ditolak itu baru di abad ke-20 muncul dan akhirnya dikonsilivatikan dalam teks yang sangat termasuk audio made space itu dipenarkan semua nah ini paus-paus berikut juga semua jalan ke arah itu oke dan tentu yang penting selalu pengalaman jadi pengalaman orang-orang yang hidup di tempat yang ada masalah itu bawa kembali ke gereja dan sekarang tentu saja masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi paus adalah kemiskinan dan ketinggalan di Afrika seperti itu macam-macam perang juga situasi Israel Palestina kelihatan gak ada jalan keluar mengerikan itu hal seperti itu ya semua mengkhawatirkan oke baik satu hal lagi pertanyaan buat penutup singkat saja tadi sudah cukup bagus ini kekhawatiran lebih karena kekhawatiran karena berbicara sejarah paus kita mengenal paus Johannes Paulus Benedictus dan kemudian paus Franciscus dengan segala pemikirannya dan diantara paus-paus ini di modern yang mungkin secara lugas dan juga tegas membicarakan isu-isu sosial itu paus Franciscus nah apakah paus-paus berikutnya ini akan juga mengikuti tren yang sudah ditetapkan oleh paus Franciscus atau seperti apa kedepannya Romo itu pertanyaan baik tapi saya tidak bisa melihat ke masa depan tetapi saya mengharapkan bahwa dalam kongklawe istilahnya kongklawe para kardinal itu akan memilih orang yang tepat sampai sekarang sudah lebih dari 100 tahun tidak dipilih orang yang malah petaka bagi kerja saya mengharapkan itu juga dari para pemilih paus para kardinal sekarang mungkin 65% sudah diangkat oleh paus Franciscus dia banyak mengangkat orang dari periferi misalnya dari Mongolia misalnya dari Vanuatu misalnya dari Timor Leste itu ada kardinal lalu saya sebagai orang katolik juga mengharapkan bahwa dalam pemilihan paus kecuali para paus roh Allah juga memainkan peran dalam menginspirasikan para pemilih saya mengharapkan bahwa Tuhan mengizinkan bahwa gereja tetap dipimpin oleh orang yang mendengarkan Tuhan dan bela rasa dengan umatnya dan umat manusia nah luar biasa betul sekali sangat setuju karena kalau menurut saya tadi ada harapan dari Romo untuk yang terpilih di depan yang keberlanjutan tapi sepaham saya juga sebenarnya paus kan bisa berbeda antara masing-masing karakternya tapi yang penting sepertinya adalah bagaimana kemudian gereja menjadi suatu tempat yang inklusif yang dia mendengarkan semua umatnya dari seluruh dunia dan juga mengamati yang terjadi dari seluruh dunia karena kalau dia dengan mendengar dan mengamati tersebut dia bisa gereja katolik bisa terus melakukan adaptasi agar terus relevan dengan pesan-pesannya dan juga semua pesan universal untuk relevan terus ke dunia masa kini dan masa yang akan datang oke tampaknya sudah cukup banyak bahasan kita pada hari ini soal kannya panjang banget buat teman-teman semua untuk mendalami kunjungan dari Sri Paus ke Indonesia dan juga negara-negara lainnya terima kasih sekali lagi Romo Magnis sudah datang untuk ke podcast kita pada sore hari ini sebuah kehormatan yang luar biasa dan juga teman-teman jangan lupa untuk tonton terus podcast bebas aktif dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya ciao selamat menikmati